Di tengah kesibukannya, perhatian Ahmad Albar kepada anak-anaknya tak berkurang. Termasuk kepada Fahri Albar, anak sulung yang kini menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat Cibubur, Jakarta Timur. Semenjak tertangkap atas penggunaan narkoba, 15 Februari lalu, vokalis God Bless ini selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Fahri. Dalam kunjungannya pekan lalu, ia mengabarkan bahwa kondisi sang anak sehat dan baik-baik saja. Tidak diatur, itu rutin saja. Minggu sekali paling tidak. Apa kabar? Baik, sehat, bagus. Katanya tambah gemuk kan? Ya, agak gemukan sedikit. Lebih bersih kan? Iya, lebih segar. Lebih segar? Iya. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Fahri mulai terbiasa dengan kehidupan panti rehab, termasuk bersosialisasi dengan pasien lain. Untuk mengusir jenuh, artis peran itu ikut kegiatan khusus di rumah sakit dan sesekali berolah raga. Ya, ada kegiatan khusus lah di situ ya semuanya. Selain berolah raga juga, diimbangi dengan olah raga tentunya. Ya, jauh enggak. Kebetulan kan di RSKO itu kan di Cibugur, enggak terlalu jauh. Jadi, kita tetap dekat kok. Kalaupun ada yang membuat hatinya hibah, itu karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Sesuai jadwal, sidang perdana akan dimulai tepat di hari pertama puasa Ramadan. Ya, buat saya harapannya ya mudah-mudahan untuk ke depannya Fahri akan dapat memilih jalan yang lebih benar lagi. Jangan terpengaruh dengan lingkungan, teman-temannya. Itu aja. Itu harapan saya. Karena dia sekarang sudah berkeluarga. Ya kan? Nah, itu. Dan mungkin saya rasa Fahri sendiri sekarang sudah tahu. Dia sudah merasakan ya, jalan yang hidup itu bagaimana. Harus bisa memilih mana kawan yang benar, mana sahabat yang benar, mana yang enggak benar. Itu harus dia bisa pilih sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.